Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat media HK2 yang Allah rahmati dimanapun anda berada Allah berfirman dalam surat Al-Qamar Walakat yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal Adakah diantara kita yang mau menghafalnya Saya teringat kisah Fajar Seorang anak yang lahir pada tahun 2003 Dalam keadaan prematur Di usia kandungan 7,5 bulan Dimana begitu lahir paru-parunya belum bisa bekerja dengan baik Jantungnya masih belum bisa bekerja dengan baik Sehingga dia harus dirawat di ruang intensif selama 20 hari Beruntung Fajar memiliki orang tua yang soleh dan soleha Dimana ibunya setiap pagi membacakannya Al-Quran sebanyak satu jus Ayahnya pulang bekerja kembali membacakan Al-Quran sebanyak satu jus Di selah-selah waktu kosong Kedua orang tuanya memutarkan murotan Al-Quran Sehingga secara tidak langsung Apa yang didengar lewat murotan Al-Quran Dan yang dibacakan oleh kedua orang tuanya Terekam di dalam otak Fajar Di dalam memori ingatan Fajar Padahal Fajar adalah penderita lumpuh otak Secara logika hal itu tidak bisa dilakukan Tetapi disini Allah membuktikan firmannya Bahwa Al-Quran sudah dimudahkan untuk dihafal Alhamdulillah Alhamdulillah di usia empat setengah tahun Fajar sudah bisa menghafal hampir 90% Al-Quran Subhanallah Bayangkan seorang anak yang menderita lumpuh otak Mampu menghafal Al-Quran 30 jus Mudah-mudahan kita semua Yang Allah berikan Kesempurnaan dalam tubuh Kesempurnaan dalam berfikir Mampu menghafalnya dengan baik Paling tidak lewat momentum Ramadan ini Mari kita hafal Al-Quran Kita jadikan diri kita para penghafal Al-Quran dengan baik Paling tidak ada lima Lima cara untuk menjadi hafiz Al-Quran Pertama Tanamkan dalam diri Niatkan dengan kuat Bahwa mulai hari ini Saya mau menghafal minimal satu ayat setiap hari Kedua Yakini Bahwa Al-Quran mudah untuk dihafal Sesuai dengan firman Allah tadi Yang ketiga Perbanyak tilawah Sehingga lewat tilawah ini Secara tidak langsung Memberikan kita rekaman Akan ayat-ayat Allah Dan yang keempat Perbanyak dengarkan lantunan Al-Quran Dimanapun kita berada Dalam setiap waktu kosong Saat kita berkendara Dengarkan lantunan Al-Quran Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita Dan yang kelima Terakhir Perbanyak muroja'ah Apa yang sudah kita hafal Mari kita muroja'ah dengan baik Mudah-mudahan Lewat momentum Ramadan kali ini Menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa Dan menjadikan kita Para penghafal Al-Quran selanjutnya Bukan cuma menghafal Tetapi juga bisa mengaplikasikan Al-Quran Dalam setiap kirab Dalam setiap langkah kita Dalam setiap gerak-gerik kita Dalam setiap kehidupan kita Akhirul kalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati